Hai, saya lagi berada di Gerha Eclin 4.8, saya mau naik ke lapis 9, ini adalah Pro Kitchen & Bed, proses syuting dari Dr.24, subscribe ya! Hai Sobat Sehat, kembali lagi dengan saya Dr. Sylvie di channel yang paling hits Dr.24. Ingatnya untuk nyalakan belnya, subscribe channelnya, like dan share videonya ke semua sosial media kamu. Memiliki buah hati tentu menjadi hal yang diidamkan bagi setiap pasangan, apalagi yang baru saja menikah. Tetapi terkadang bagi sebagian orang mendapatkan keturunan tidak semulus yang dibayangkan, karena terdapat beberapa hal yang bisa menghambat terjadinya kehamilan. Apa saja ya? Nah, kita bahas satu per satu. Pada perempuan, penghambatnya bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya faktor usia, proses ovulasi terganggu, menderita endometriosis, mengalami infeksi pada organ deproduksi dulunya ya, sehingga terjadi penyumbatan di saluran tuba falopi, atau bahkan juga mengidap kanker. Tetapi penghambat kehamilan tidak hanya muncul dari perempuan saja loh, penghambat kehamilan juga bisa terjadi dari sisi pria atau suami. Misalnya adanya gangguan testis, memiliki masalah ejakulasi dini, adanya infeksi, cedera pada organ reproduksi, organ reproduksi terpapar panas yang berlebihan, dan juga bisa karena menderita kanker. Tidak hanya dari faktor fisik dari kedua belah pihak, gaya hidup juga bisa menjadi faktor penghambat kehamilan. Misalnya, kebiasaan olahraga yang terlalu keras, merokok, minum minuman yang beralkohol, sehingga diet tidak sehat, atau pula diet yang berlebihan, sehingga menyebabkan kekurangan berat badan. Bila berbagai faktor penghambat kehamilan itu ada pada Anda, maupun pasangan Anda, ada baiknya Anda mengikuti program kehamilan di dokter kandungan Anda. Ada beberapa program kehamilan yang bisa dipertimbangkan, misalnya program hubungan saat masa subur, inseminasi buatan, atau program bayi tabung. Apapun pilihan Anda, konsultasikan dulu dengan dokter kandungan agar mendapatkan metode yang paling tepat, sesuai dengan kondisi Anda dan pasangan Anda. Demikian tips sehat kali ini, dan nantikan tips sehat lainnya hanya di channel kesehatan kita, Dokter24. Ingat ya, subscribe, like, share, dan nyalakan belnya. Salam sehat! Terima kasih telah menonton!